Intro Nah itu namanya kurang sempurna Yang benar adalah A A A Nah kemudian setelah huruf A ini Yang harus diperhatikan itu Ada huruf AIN Nah huruf AIN ini tempat keluarnya itu ada di Tenggorokan bagian tengah Bagian tengah jadi di atas sedikit Setelah huruf A Setelah huruf HAMZA Coba A A A Coba lebih dimasukkan lagi A 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 Nah jadi ketika huruf Ain mempunyai harokat bombah atau U Itu kita juga harus perhatiin mulut kita Mulut kita harus manyun Karena harus menyempurnakan harokat bombah Jadi bukan begini Tapi benar-benar manyun A'udhu A'udhu Nah diperhatikan juga huruf alif atau hamzah ini Dia awalnya harus dibuka Mulutnya harus dibuka Jadi jangan Itu hampir menyerupai huruf Atau Tapi jadi Jadi di dalam bahasa Arab itu A itu harus jelas Oke kita lanjut setelah huruf alif dan a'in Disitu ada huruf Zal Nah huruf Zal ini Tempat keluar makrotnya itu Ujung lidah Bertemu dengan Gigi atas Gigi ujung bagian atas Jadi bertemunya ini Bukan cuma kita nempel aja Jadi kalau misalnya kita nempel aja Itu makrotnya kurang sempurna Jadi untuk pelatihan Untuk pelatihan kita Diusahakan Lidahnya itu dikeluarkan Contohnya gini ZA Coba ZA 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 Coba lidahnya dikeluarkan ZA 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 Tapi jangan sampai digigit Atas bawah Jadi Yang kena gigi itu gigi atas aja Gigi bawah gak usah harus ZA 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 ZI 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 ZU 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 Dan kebanyakan orang Salahnya ketika Uruf ZA ini Dia Mempunyai Harokat Dommah Atau U Jadi Bacanya ZU ZU Kayak setengah-setengah gitu Jadi harus sempurna ZU 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 Coba ZU 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 A'udzubillahiminasyaitanirrajim A'udzubillahiminasyaitanirrajim Kita lanjut ke huruf selanjutnya Disini ada huruf bi atau ba Jadi huruf ba ini makhrajnya ada di syafatan Ada di dua bibir Tapi kebanyakan dari kita ngomong ba ini hampir menyerupai huruf mim Karena satu makhraj dia Mim sama bahkan dari bibir juga ya Jadi ada yang gini mengucapnya A'udzubillah Harusnya zubi Bi jelas gitu ya Kadang terdengar gini A'udzubillah Nah itu kurang jelas namanya Jadi kayak menyerupai huruf mim gitu Jadi kita harus benar-benar jelas A'udzubillahiminasyaitanirrajim 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 Nah huruf kasro'i ini Orang Arab Tahsin yang benar itu harus Harus sempurna harokatnya Jadi Rahangnya diturunkan Jadi bukan A'udzubillahiminasyaitanirrajim 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 Sebelumnya huruf berharokat kasro'i Contohnya kayak tadi Bilahi Jadi jangan bacanya Bilah Bilah Tapi bilah Tipis Nah gitu Bilahi Coba Pak Bilahi Bilahi Nah kebanyakan kita salahnya di Bilahi Bilah gitu ya Dan Dan lam Lam itu makrojnya Ujung lidah Bertemu dengan langit-langit atas Hampir sama kayak nun ya La, nun sama roh itu sama Jadi jangan terlalu Menjorok ke depan lidah kita Hampir menyentuh gigi Jadi ada yang gini Bil 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 Nah itu Itu salah Yang benar Bilah Bilah Jadi Tidak terlalu ke belakang Tidak terlalu ke depan juga Jadi pertengahan Bilahi 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 A'udhu Bilahi A'udhu Bilahi 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 Harokat kasroh Diperhatikan Harus turun Turun rahangnya A'udhu Bilahi A'udhu Bilahi A'udhu Bilahi Minas Syaitanir Rajim Tadi Tadi Saya mendengar A Huruf A itu Ada yang baca Seperti ini A'udhu Nah A itu Dia juga Sifatnya tipis Bukan tebal Kalau misalkan A'udhu Itu tebal Jadi kalau misalkan Kita baca A itu harus tipis A'udhu Gitu ya Bedakan antara A dan A A A A'udhu Billahi Minas Syaitanir Rajim A'udhu Billahi Kemudian setelah Lafzun Yang diperhatikan juga Ketika kita Billahi Nah ketika Nah itu dibuka Jangan Nah itu Coba ya Billahi Billahi A'udhu Billahi Kemudian Selanjutnya Huruf yang harus Dipatikan Setelah Lafzun Jalalah Itu ada Huruf H Nah H ini Tempat keluar hurufnya Sama kayak A Jadi di bagian tenggorokan Paling bawah Jadi dia Punya sifat tebal Gitu Hi Ha Hi Hu Ha Hi Hu Nah disini Kadang orang juga Salah di Pengucapan Dia masuk ke dada Ha Ha Padahal Makrojnya itu Hanya di Jakun kita Ha Itu di Jakun Ha Hi Hu Ha Ha Hi Hu Bah Ha Hi Hu Bah Ha Hi Hu Bah Ha Hi Hu Bah Ha Hu Bah A'udhu Billahi kemudian setelah huruf H disini ada huruf mim nah huruf mim ini hampir kesalahannya banyak terjadi pada sempurnanya sempurnanya harokat jadi kita setengah-setengah hampir menyerupai E jadi harus mi jelas gitu ya A'udhu Billahi Minash Shaitani A'udhu Billahi Minash Shaitani Mami Muma Mami Muma Mami Muma Mami Muma oke udah bagus kemudian setelah huruf mim ada huruf Nun huruf Nun kurang lebih sama dengan huruf mim yang diperhatikan sempurnanya harokat sempurnanya buka mulut A, I atau U makhrajnya huruf Nun ini ujung lidah bertemu dengan langit-langit sama dengan huruf Lam dan huruf Ro Muma 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 M Orang Indonesia kebanyakan ngomong Shin itu Bibirnya ikut gerak juga Nah yang benar itu Tempat keluar hurufnya Shin ini Dia berada di bagian Tengah lidah Tengah lidah Dia mirip huruf Ya sama huruf Ja Ya coba Ya Ja sama Syah Nah itu rasa-rasanya Itu hampir sama ya Nah di tengah itu Nah kalau Shin ini Orang Indonesia banyak kayak gini Jadi mulutnya ikut gerak Nah itu yang salah Karena makhret mulut itu Cuman ada Mim sama wow Jadi Shin bukan termasuk Jadi baca Shin yang benar gini Bukan Shou ya Bukan Shou Tapi Shou Shou Nah huruf Shin ini Dia punya sifat Tafashi namanya Jadi ada kayak Shhh Gitu ya Jadi kayak ada udara yang keluar Shashishubash Shashishubash A'udzubillahiminasyaitanirrojim Kemudian setelah huruf Ya Ada huruf Ya Disini Ya nya kebetulan Sukun Atau mati Nah Ya ini juga harus dibaca Secara jelas Kadang kita salah Baca gini Minasyai Nah itu kurang sempurna Yang benar Minasyai Nah itu sifatnya baru dapet Minasyaitoni 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 Nah jangan sampe Apa Bibirnya juga gerak Minasyai Minasyai Jadi bibirnya Dia ikut gerak Sebenernya kalo Ya itu Dia gak gerak Sama kayak huruf Shin Minasyaitoni Coba Minasyaitoni 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 A'udzubillahiminasyaitoni Minasyaitoni 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 paling tinggi, namanya itbak kalau bahasa Arab ya, itbak itu dia rekat rekat, jadi dia mempunyai sifat ketebalan yang paling tinggi dan makhrojnya itu ujung lidah bertemu dengan gusi gigi atas ujung gusi gigi atas, bagian atas itu hampir sama kayak huruf ta nah, yang membedakan antara ta dan po ini, dia beda di sifat nah, kalau ta ini dia sifatnya tipis, kalau po ini sifatnya tebal, coba po po ti tu po ti tu bel po ti tu bel po ti tu bel po nah, kebanyakan orang orang Indonesia juga ngomong po itu mulutnya manyun ya jadi po po nah, yang benar itu mulutnya diusahakan dia gak gerak karena makhroj po itu bukan di mulut po 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 ti pu po 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 ti pu po nah, bagaimana cara kita menebalkan biasanya ada orang yang po itu terdengar tipis kayak po to to nah, itu terdengar tipis gimana cara kita menebalkan caranya itu pangkal lidah pangkal lidah itu naik dia po jadi, pas kita udah nyentuh makhroj po terus kan nanti biar tebal dia naik set po po gitu ya jadi bentuknya gini nih dia naik pangkal lidah yang naik terus, ini ujung lidah coba po 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 ti tu po po ti tu po ti tu bel po minash syaitani minash minash bukan minash minash syaitani minash syaitani minash syaitani minash syaitani ya, jadi huruf to itu dia harus tebal dan tidak boleh mayun kita lanjut ke huruf yang harus diperhatikan yang lumayan sulit nanti di huruf ro nah ro ini dia makhrojnya sama kayak lam sama kayak nun ujung lidah bertemu langit-langit atas nah tapi yang membedakan ro ini dia ma'adzohri atau punggungnya sedikit punggungnya kalau nun itu ujung lidah nah kalau ro ini dia punggungnya sedikit kena jadi gini bentuknya nah itu yang menyebabkan getaran kita jadi sedikit karena ro ini getarannya bukan ar ar tapi ar ar nah jadi getarannya sedikit bukan ar coba ar ro ini supaya mudah ketika nanti kita baca sedikit ditekan nanti dia ketika kita tekan getarannya akan berdampak jadi berkurang coba ro ro ri ru ar lojim ar lojim minas syaitanir lojim oke kemudian setelah huruf ro ada huruf jim nah huruf jim ini makrojnya ada di tengah lidah sama kayak huruf ya atau sya yang membedakan jim ini dia punya sifat kuat jadi harus di harus syiddah harus kuat jim coba jadi jangan setengah-setengah jim jim tapi jim 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 nah diusahakan juga jangan sampai ada kayak amnya rupai huruf c c gitu karena itu namanya hames dan sifat ro ini gak ada hamesnya jadi rojim 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 a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim sekali lagi a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim nah mungkin cukup sekian karena waktu sudah habis ini insyaallah satu hari satu ayat insyaallah cukup ya syukur disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati